Gudang rongsok yang terbakar di kawasan Joyo Sudiran RT2 RW3 Pasar Gliwon memiliki luas sekitar 4.500 meter persegi. Hal itu diungkap oleh pemilik gudang rongsok, Susmadio, saat ditemui di lokasi kebakaran. Sementara itu terkait isi gudang, Susmadio menerangkan ada berbagai macam rongsokan atau barang bekas. Ia menambahkan mengetahui kejadian kebakaran di gudang rongsok miliknya dari sang istri. Namun sesampainya di lokasi, ternyata api telah membesar dan merembet ke rumah warga. Saat ditanya apakah ada karyawan yang mengalami luka karena kebakaran, Susmadio menjelaskan tidak ada. Diketahui puluhan unit mobil pemadam kebakaran dari Dinas Pemadam Kebakaran Solo dan sekitarnya diterjunkan untuk memadamkan api yang membakar gudang rongsok dan sejumlah rumah di kawasan Joyo Sudiran RT2 RW3 Pasar Gliwon Solo pada selasa kemarin. Tak hanya petugas damkar, sejumlah elemen baik kepolisian maupun relawan ikut terjun memadamkan api yang sudah sejak 3 jam terakhir belum juga padam. Dari pantawan Tribun Solo, jalan Kiai Mojo dari perempatan Batu Rono sampai SPBU Semanggi ditutup sementara. Hal itu tak lain karena lokasi awal kebakaran yang berasal dari sebuah gudang barang bekas yang berada di jalan Kiai Mojo. Selain itu dari informasi yang dihimpun, gudang barang bekas yang memiliki luas ratusan meter persegi ini penuh dengan barang yang mudah terbakar. Tak hanya itu saja, kondisi angin yang cukup kencang menambah cepat api merembet. Setidaknya pada saat awal api membesar telah menghanguskan sekitar 5 rumah warga yang berdempetan langsung dengan gudang. Sebagai informasi, 2 ambulans juga disiagakan di sekitar lokasi kebakaran. Kejadian itu disebut pertama kali diketahui oleh anak-anak kecil di sekitar lokasi kejadian. Beberapa unit mobil pemadam kebakaran telah berada di lokasi untuk melakukan penanganan. Salah seorang warga, Yanto menjelaskan sejauh ini belum diketahui penyebab kebakaran tersebut. Warga yang berada di sekitar lokasi kebakaran pun mengungsi ke lokasi yang aman. Mereka membawa barang-barang dan surat-surat berharga sebisanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!